Untuk masyarakat, agar tidak terjadi kecelakaan di pintu perintasan, terutama pintu perintasan ini liar. Hari ini kita tetap lakukan normalisasi jalur kereta api ya, dari perintasan liar kilometer 103 plus 4 ke 5 yang berada di emberasemen Purwakarta. Nah, kami lakukan normalisasi kondisi trek biar kembali kelihatan. Kondisi treknya kelihatan yang hanya boleh lewat melalui lokasi tersebut hanya ke jalan kaki. Untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 kami himbaw untuk menggunakan alternatif lain ya, ke arah sebelah sana ada underpass, kurang lebih 550 meter. Terus kesebelah sana lagi ada pintu perintasan resmi, kilometer 104 kurang lebih 800 meter. Kegiatan ini kami laksanakan untuk mengurangi angka kecelakaan di pintu perintasan. Untuk terjadinya kecelakaan di pintu perintasan sampai dengan Oktober 2024, perlu kami sampaikan, jumlah kejadian kecelakaan di pintu perintasan sudah 17 kali. Dengan korban meninggal dunia 8 orang dan luka berat 7 orang, kami himbaw kepada masyarakat untuk menggunakan alternatif lainnya. Menggunakan alternatif lain, bisa lewat underpass atau bisa melalui pintu perintasan resmi. Nah, terkait penolakan warga sendiri gimana Pak? Untuk penolakan warga perlu kami sampaikan ya, kepada masyarakat bahwa KAI melakukan kegiatan ini untuk peduli ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat meninggal dunia di pintu perintasan. Kegiatan kami untuk masyarakat, agar tidak terjadi kecelakaan di pintu perintasan, terutama pintu perintasan ini liat, di kilometer 104 plus 4 kali. Jadi meskipun ada perlukan, tetap kita laksanakan normalisasi jalur kereta. Terkait permintaan flyover dan L4? Untuk permintaan flyover, underpass perlu kami sampaikan, itu bukan kewenangan dari KAI, kewenangan dari Kementerian PUPR, kewenangan dari Kementerian Perhubungan, di bawah Direktur Jenderal Perselamatan Perkaitan Apian, turun ke Lai Teknik Perkaitan Mekal 1, Bandung. Status untuk daop dua sendiri, jarum perintasan liat ini seberapa banyak sih Pak? Jadi untuk kondisi pintu perintasan ya, yang berada di wilayah Adob Dua, Bandung, sebanyak 420 titik. 420 titik ini dengan rincian 356 titik perintasan sebidang dan 64 titik perintasan tidak sebidang. Untuk yang sebidang, 224 titik dijaga dan 132 titik dijaga. Untuk yang tidak sebidang, 40 titik playover dan 24 titik. Terima kasih telah menonton! Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya